Intro Teriakan Presiden kembali diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh sejumlah orang. Kali ini terjadi saat Anies Baswedan menghadiri acara puncak milat ke-20 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada minggu 29 Mei. Teriakan Presiden yang dilontarkan pada Anies ini diketahui bukan kali pertama terjadi. Momen ini terjadi saat Anies Baswedan tiba di lokasi milat sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Teriakan ini kembali diterima Anies saat dirinya akan menyampaikan pidato di atas panggung. Terdengar suarakan dari masa yang mengelu-elukan Anies Baswedan. Menanggapi hal tersebut, Anies pun tersenyum. Diketahui dalam acara tersebut, Anies bukanlah satu-satunya tokoh yang diundang. Terdapat sejumlah tokoh lain yang ikut hadir dalam acara tersebut. Seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menparekraf Sandiaga Uno, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono, Ketua DPP Nasdem Bidang Ekonomi Rahmat Gobel, dan sejumlah tokoh lain. Namun tokoh yang mendapat sambutan paling meriah hanyalah Anies. Hal ini pun sempat membuat sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habshi bingung saat memberikan laporannya. Habib Abu juga menyinggung harapan partainya agar dapat berjodoh dengan tokoh yang hadir dalam acara tersebut. Teriakan Presiden untuk Anies bukan kali ini saja terjadi. Dalam berbagai kesempatan, terlebih ketika berhadapan dengan masa, Anies kerap diteriaki Presiden. Seperti saat menyaksikan pertandingan Perdana Persija Jakarta di Trovo, Silaturahmi, Jakarta pada 7 Mei lalu. Kemudian saat Anies menghadiri festival tabuh beduk malam takbiran di JIS. Bahkan saat Anies selesai mengisi ceramah sholat tarawih di Masjid UGM, dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju ke Pilpres 2024 diketahui mulai menguat. Terlebih ketika bermunculan baliho dukungan di wilayah. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasinpos.